Nah itu kualitas sekolahnya tuh semuanya sama. Jadi nggak bakal ada tuh ribut-ribut sekolah unggulan segala macem. Pemerintah Vietnam tuh sampe nyiapin bonus buat guru-guru yang mau ngajar di Peloso. Kalo lu inget, gua kan sempet ya bahas video tentang alasan kenapa orang-orang Indonesia pada minim literasi. Video yang sambil gua ngaku kalo gua gay. Dan pastinya ini berkaitan langsung sama kualitas pendidikan di Indonesia ya. Yang emang belum bagus-bagus banget. Gua mau bilang jelek tapi agak nggak tega. Nah tapi kalo kita ngomongin kualitas pendidikan, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Kalo kita mikirin mana yang bagus, pasti kita langsung mikirnya ke Singapur dong. Yang emang terkenal punya kualitas SDM yang tinggi. Tapi di bawah Singapur, negara yang punya kualitas pendidikan terbaik di Asia Tenggara tuh ternyata agak nggak terduga nih buat gua. Ada yang bisa tebak negara mana? Iya, Vietnam. Jadi Vietnam tuh ternyata sekarang banyak dianggap sebagai negara yang punya kualitas pendidikan terbaik di Asia Tenggara setelah Singapur. Dan sejujurnya buat gua ini lumayan ngagetin sih. Tapi kok bisa ya Vietnam punya kualitas pendidikan yang bagus banget? Bahkan cuma kalah dari Singapur loh di Asia Tenggara loh. Yaudah kalo gitu, ayo langsung aja kita bahas kenapa sistem pendidikan di Vietnam bisa bagus banget. Di Learning by Googly. Ini gua yakin banyak dari lu yang mirip-mirip kayak gua nih. Lumayan kaget, lumayan nggak nyangka kalo Vietnam ternyata punya kualitas pendidikan yang bagus banget. Ya di kawasan Asia Tenggara mungkin Doi masih sulit ya buatnya ingin Singapur ya. Yang emang SDMnya tuh terkenal berkualitas banget. Tapi ya gimana? Namanya juga Singapur coy. Nggak usah di Asia Tenggara deh. Di level dunia aja tuh mereka masih salah satu yang terbaik loh. Dan buat Vietnam juga, kalo kita ngeliatnya secara global, kalo dibandingin sama semua negara di dunia, ternyata Vietnam tuh bisa bersaing loh. Pendidikan mereka tuh levelnya tuh tinggi banget. Bahkan ngunggulin negara-negara maju kayak Amerika dan negara-negara Eropa. Atau ini biar kebayang, enaknya kita pake hasil tes PISA deh. Inget kan tes PISA kan? Tes yang dipake buat ngeliat seberapa kompeten anak usia 15 tahun di setiap negara dalam menyelesaikan permasalahan di bidang membaca, sains, dan matematika. Nah kalo dari hasil tes PISA tahun 2022, sebenernya skor pelajar usia 15 tahun di Vietnam tuh masih dibawa rata-rata. Tapi selisihnya sama batasnya tuh gak jauh. Ya jatuhnya masih mepet-mepet lah sama nilai rata-ratanya. Kayak di tes matematika misalnya, yang jadi tes utama di PISA 2022, itu skor Vietnam tuh ada di angka 469. Yang mana itu cuma selisih diket banget sama rata-rata global yang ada di angka 472. Atau buat perbandingan sama negara lain, skor matematika Amerika Serikat di PISA tahun 2022 tuh ada di angka 465. Nah Vietnam 469. Ini kan berarti kan pelajar Vietnam kan unggul dari pelajar Amrik ya dalam hal matematika ya. Ini mantep loh. Terus kalo lu inget di video gue ngebahas soal bobroknya literasi Indonesia, disitu kan gue ada jelasin dikit ya soal level-level pertanyaan yang ada di tes PISA. Totalnya ada 6 level tuh. Level 1 paling dasar, level 6-nya itu paling rumit. Nah kalo berdasarkan levelnya, kalo kita breakdown lagi, 72% pelajar Vietnam tuh mampu menyelesaikan permasalahan matematika minimal level 2. Dan ini tuh jatuhnya di atas rata-rata dunia loh, yang ada di angka 69%. Rata-ratanya 69%, Vietnam 72%. Bandingin sama kita, sama Indonesia, yang cuma 12% pelajarnya yang mampu menyelesaikan soal matematika level 2 ke atas. Lu kebayang kan? Vietnam 72%, Indonesia 12%. Terus selain di tes matematika, skor Vietnam di bidang membaca sama sains juga sama nih. Masih di bawah rata-rata, tapi jarak ke rata-ratanya tuh tipis banget. Kayak buat skor membaca, pelajar Vietnam tuh skornya tuh ada di angka 462. Nah rata-rata global itu skornya tuh di 476. Ya tipis lah ya. Terus skor di bidang sainsnya, skor Vietnam tuh ada di angka 472. Nah skor rata-rata globalnya tuh 485. Tipis juga nih. Dan kalo mungkin lu masih bingung skor segini tuh oke apa enggak, ya ternyata skor pisah pelajar Vietnam ini tuh bisa bersaing. Bahkan sampe ngunggulin negara-negara barat kayak Spanyol, Itali, Belanda, Islandia, bahkan yang tadi tuh. Bisa ngalahin Amerika di bidang matematika kan. Jadi kalo lu tanya oke apa enggak, ya menurut gua ini jatuhnya oke sih. Dan gilanya padahal bisa dibilang skor pisah pelajar Vietnam sekarang tuh agak menurun loh. Soalnya waktu Vietnam pertama kali ikutan asesmen pisah di tahun 2012, kalo menurut Asia Society, skor rata-rata pelajar Vietnam tuh ada di atas rata-rata global dan bisa ngunggulin banyak negara-negara maju. Termasuk ya balik lagi Amerika. Ini galak banget jir Vietnam jir. Oh iya, kalo kita ngomongin tes pisah, tes ini tuh kan sebenernya dibikinnya sama OECD ya. Dibikin sama Organization for Economic Cooperation and Development. Jadi yang bikin organisasi ekonomi nih, bukan organisasi edukasi. Kenapa yang bikin malah ekonomi? Soalnya sebenernya tujuan utama tes ini tuh dipake buat ngeliat seberapa ngaruh kondisi ekonomi sebuah negara ke kualitas pendidikannya. Dan kalo menurut McKinsey & Company, mereka bilang Vietnam tuh bisa dibilang mereka tuh kasus unik. Unik gimana? Nih, lu liat grafik ini deh. Jadi grafik ini tuh simpelnya, nunjukin hubungan antara besaran GDP sebuah negara dengan kualitas pendidikannya. Dan kualitas pendidikannya ini, ini diliat dari skor pisahnya. Nah kalo titik negaranya makin ke kanan, itu artinya GDP negaranya tuh makin tinggi. Dan kalo makin ke atas, itu artinya skor pisahnya tuh makin gede. Nah ini secara umum kalo kita liat, rata-rata negara yang dapet skor pisah tinggi tuh kan negara-negara yang GDP-nya tinggi juga ya. Yang pemasukan negaranya tinggi. Ya intinya negara-negara kaya lah. Jadi ya dari grafik ini keliatan tuh, kalo kemakmuran suatu negara itu emang berpengaruh ke kecerdasan penduduknya. Nah tapi sekarang coba kita liat Vietnam. Vietnam tuh kalo diliat dari posisinya, dari titiknya, dia tuh ada di kiri banget. Yang artinya GDP Vietnam itu tuh kecil banget. Tapi terus kalo kita liat skor pisahnya, skornya tuh malah relatif tinggi ya. Skornya tuh malah bersaing sama negara-negara yang GDP-nya tuh lebih tinggi. Jadi ya jatohnya anomali Vietnam ini. Bahkan kalo kita bandingin Vietnam sama negara yang secara GDP relatif sama atau sedikit lebih tinggi dari Vietnam, itu banyak yang skor pisahnya tuh jauh di bawah Vietnam loh. Makanya akhirnya dianggapnya kasus Vietnam ini tuh unik. Soalnya walaupun GDP Vietnam rendah, tapi skor pisah mereka tuh bisa relatif tinggi. Bahkan ya bisa dibilang sangat tinggi lah. Kalo dibandingin sama negara-negara dengan GDP yang se-level. Dan menariknya lagi, kalo menurut World Bank disebut, nilai-nilai yang diraih sama pelajar di Vietnam tuh, itu tuh sangat nunjukin kalo gak ada gap antar gender atau antar wilayah di sana. Jadi antara siswa laki-laki sama perempuan, dan antara pelajar di desa sama di kota, itu semua relatif sama kualitasnya. Relatif mirip nilai-nilai pelajarannya. Dan ya ini nunjukin kalo pendidikan di Vietnam tuh emang bener-bener dibikin setara, emang bener-bener dibikin inklusif. Jadi mau lu sekolah di desa, mau lu sekolah di kota, itu kualitas sekolahnya tuh semuanya sama. Jadi gak bakal ada tuh ribut-ribut sekolah umbulan segala macem. Gak bakal ada tuh ribut-ribut zonasi segala macem. Karena ya, mau sekolah dimanapun, semuanya sama kualitasnya sekolahnya. Nah, ini nih, ini baru nih. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Vietnam. Nah, ngeliat pendidikan Vietnam yang gacor banget kayak gini, sampe bisa bersaing sama negara-negara maju kayak gini, jelas ini bikin orang penasaran dong. Ini resep rahasia Vietnam bisa punya kualitas pendidikan yang bagus kayak gini tuh sebenernya apa ya? Iya, iya. Ya, kalau dibikin simpel banget, pastinya ini tuh berkat kolaborasi yang baik dari banyak pihak ya. Khususnya di sini tuh sekolah, keluarga, sama Partai Komunis Vietnam. Ya, ini coba kita bedah satu-satu deh. Mulai dari sekolah dulu deh. Kalau menurut di ekonomis disebut, murid-murid di Vietnam tuh mereka tuh punya waktu belajar di sekolah yang lebih banyak kalau dibandingin sama negara-negara lain. Dan ini mereka tuh udah begini sejak si anak masih usia dini loh. Iya, jadi kalau dibanding banyak negara lain, pelajar usia dini di Vietnam tuh mereka tuh emang ngabisin lebih banyak waktu di sekolah. Dan jelas durasi yang lama di sekolah ini, ini tuh kepake cukup efektif ya. Jadi nggak cuma lama di sekolah, tapi kebanyakan main-mainnya. Nggak gitu tuh. Dan kenapa gue yakin cara ini di Vietnam efektif? Soalnya kalau menurut hasil penelitiannya Abijit Singh dari Stockholm School of Economics di tahun 2020, ditemuin kalau performa anak-anak Vietnam di rentang usia 5-8 tahun ketika mereka dikasih sebuah tes, itu mereka nilainya bisa melampaui hasil tes yang sama yang diujikan ke pelajar Ethiopia, India, sama Peru. Jadi ketika dikasih soal yang sama ke anak-anak dari negara-negara itu, nah itu Vietnam tuh nilainya paling tinggi tuh. Ini umur-umur 5-8 tahun tuh kan kurang lebih umur-umur anak SD awal-awal gitu ya. Nah ini kan berarti mereka dari kecilnya aja udah unggul loh kalau dibandingin sama banyak negara lain. Dari bocil aja udah ngeri nih berarti nih, pernguyenan nih. Nah tapi inget, walaupun jadi salah satu faktor, tapi durasi sekolahnya lebih lama, itu tuh bukan satu-satunya alasan yang bikin kenapa siswa Vietnam bisa dapet skor yang tinggi-tinggi kalau ada tes. Soalnya ya selain itu, kualitas sekolahnya juga ngaruh kan. Ya kalau kualitas sekolahnya jelek, sekolahnya nggak punya plan yang jelas buat murid-muridnya, ya mau selama apapun muridnya di sekolah, ya tetap aja muridnya nggak akan berkembang dong. Dan mantepnya kalau menurut penelitiannya Center for Global Development disebut, dari 87 negara berkembang yang mereka teliti, 56-nya tuh nunjukin tren kualitas pendidikan yang menurun lho. Nah Vietnam, mereka jadi salah satu dari sedikit negara yang lawan arus. Mereka jadi satu dari sedikit negara yang tren kualitas pendidikannya cenderung meningkat tiap tahunnya. Dan kenapa hal ini bisa terjadi? Ya soalnya kualitas sekolah-sekolah di Vietnam tuh emang bagus dan merata. Kalau menurut Friends24 disebut, sekolah-sekolah di Vietnam tuh semuanya tuh bakal dapet fasilitas yang sama. Mau itu di kota, mau itu di wilayah pinggiran, semuanya tuh bakal dikasih fasilitas penunjang terbaik. Jadi nggak ada tuh sekolah di pinggiran Vietnam yang nggak punya papan tulis, nggak punya genteng, temboknya ambruk. Itu tuh nggak ada. Pokoknya sekolah-sekolah di Vietnam, mau itu di kota besar, mau itu di perbatasan, semua fasilitasnya tuh kualitasnya sama. Mulai iri saya. Terus selain fasilitasnya yang berkualitas, guru-guru di Vietnam juga tuh jadi alasan utama kenapa pendidikan di sana tuh bisa bagus banget. Jadi kalau menurut dia ekonomis, guru di Vietnam tuh mereka tuh bener-bener dipersiapkan dengan baik. Buat semua guru, mereka tuh bakal dikasih pelatihan gratis dan bakal dibebasin buat pake metode belajarnya masing-masing. Jadi guru-guru bebas tuh ngajarnya mau sekreatif apa. Yang penting materinya tuh nyampe ke murid. Yang penting materinya tuh masuk ke kepala muridnya. Terus yang keren juga, buat ngatasin masalah kesenjangan antara guru di kota sama di desa, pemerintah Vietnam tuh sampe nyiapin bonus buat guru-guru yang mau ngajar di pelosok. Jadi kalau mau duit lebih, ya ngajar ke pelosok sana. Ini kan kebalik ya sama di sini ya. Di sini tuh kalau nggak salah, makin pelosok malah makin nggak ada duitnya kan. Terus buat memotivasi guru-guru juga, tiap tahun tuh bakal ada pemberian penghargaan khusus buat guru-guru terbaik di sana. Yang diukur dari seberapa tinggi hasil tes murid-muridnya. Dan ternyata penghargaan ini, ini tuh bener-bener jadi sesuatu yang prestisius dan berpengaruh banget ke portfolio ngajar para guru-gurunya. Tapi ini inovasi yang gila sih menurut gue sih. Bagus banget loh ini loh. Lu bayangin deh, lu jadi guru nih. Terus lu mau ngajar ke pelosok. Dan di sana lu berhasil ngebikin anak didik lu dapet milih bagus selama ujian. Nah ngeliat ini kita sebagai guru, bangga jelas. Tapi nggak cuma bangga, kita juga bisa masuk nominasi penghargaan. Dan kita jadi dapet cuan di atas rata-rata berkat ini. Dan ya kita bisa liat sendirilah hasil dari sistem ini kayak gimana. Kita bisa liat sendirilah kualitas pendidikan Vietnam sekarang kayak apa. Kuncinya itu loh. Gurunya diperlakukan dengan layak, jeripayahnya diapresiasi, jadi gurunya ngajarnya ikhlas kan. Dan yaudah dari situ kebentuk deh tuh murid-muridnya. Mau di kota, mau di desa semuanya sama. Kebentuk kualitasnya. Ya coba mungkin di sini ada yang profesinya guru nih, baik yang udah diangkat maupun yang honorer. Lu ngedenger ini, perasaan lu gimana nih? Boleh sharing ya di komen ya. Nah itu baru faktor pertama tuh. Baru faktor sekolah. Dan sekolah-sekolah di Vietnam bisa sebagus itu. Ya jelas ini karena ada dukungan dari pemerintah sama masyarakatnya juga pastinya. Ya kita bahas yang pemerintahnya dulu deh. Masih menurut di ekonomi, Seperti Komunis Vietnam mereka tuh emang punya obsesi yang tinggi banget sama pendidikan. Dan obsesi ini, ini diimplementasikan ke dalam kebijakan yang maksa para pejabat provinsi buat nganggarin seenggaknya 20% dari belanja daerahnya ke sektor pendidikan. Khususnya buat pemerataan fasilitas sekolah. Dan obsesi Partai Komunis ke pendidikan Vietnam ini juga, ini tuh ngebikin banyak kader partai yang akhirnya terjun langsung jadi kepala sekolah di Vietnam. Nah karena banyak kepala sekolah yang basicnya kader Partai Komunis, jadinya ya jelas ada ancaman yang menunggu dong kalau mereka sampai gak becus ngurus sekolahnya. Makanya jadinya kerja mereka jadi pada maksimal tuh. Jadi gak akan ada kepikiran tuh, kepala sekolah sana nilap duit bangunan gitu itu gak akan tuh. Ya fasilitas gak sesuai aja bisa dihukumkan. Gimana korupsi coba? Bye-bye pasti. Dan faktor terakhir setelah sekolah sama pemerintah, ya masyarakat. Iya jadi masyarakat Vietnam tuh mereka juga tuh punya mindset yang bagus soal pentingnya pendidikan. Bahkan orang tua di Vietnam tuh banyak loh yang rela kerja lebih keras demi dapet uang tambahan biar bisa ngebayarin les privat anaknya. Wah. Salut ini saya. Ya jadi pendidikan di Vietnam bisa maju banget gini ya soalnya tiga faktor ini tuh saling berkesinambungan ya. Sekolahnya, pemerintahnya, masyarakatnya mereka ada di kapal yang sama. Ya lu bayangin aja kalau orang tuanya udah usaha maksimal tapi sekolahnya jelek atau pemerintahnya bodo amat sama pendidikan. Ya bakal sia-sia kan. Jadi ya emang tiga-tiganya nih harus jalan bareng ini. Tapi ya di luar banyaknya poin positifnya sebenernya ada banyak juga nih kritik-kritik yang disampaikan berbagai pihak soal pendidikan di Vietnam. Kayak misalnya kritik terhadap sistem penilaian pendidikan di Vietnam yang dianggap terlalu berorientasi sama hasil tes di atas kertas dan kurang ngajarin skill-skill praktis buat para muridnya. Kenapa dikritik? Soalnya takutnya nantinya kalau begini terus, iya mungkin muridnya emang pada pinter-pinter. Tapi begitu mereka masuk dunia kerja, mereka pada bingung tuh. Soalnya mereka nggak punya skill praktis. Tapi ya terlepas dari itu menurut gue tetap harus diapresiasi sih Vietnam ini. Apalagi yang tadi tuh yang ngasih reward tambahan buat guru yang mau ngajar ke pelosok tuh. Wah itu bagus banget sih menurut gue sih. Jadi dikirim ke pelosok tuh jatuhnya bukan kayak ditumbalin. Ya masa ditumbalin orang balik-balik duitnya lebih banyak kan? Tapi kalau menurut gue sendiri gimana nih? Apakah sistem pendidikan di Vietnam ini udah oke buat kita contoh? Atau lu mungkin nggak suka karena buat lu mungkin terlalu ngejar akademis? Yang mana nih? Silahkan komen. As for us, we only have this traditional work. So I want my little girl to study. Get the job she wants. And to be well paid. Oke sekian dari Meguling kali ini tentang kenapa sistem pendidikan di Vietnam makin hari makin bagus. Bahkan udah mulai ngalahin negara-negara maju nih. Kalau lu mau revisi kayak gue ada salah atau lu mau nanya atau lu mau nanya di video bisa tulis di komen kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi thank you datang jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. C vakisih You You Terima kasih telah menonton!